Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Indra Mayu sisa masa jabatan 2019-2024 di Aula Barat, Gedung Sati Kota Bandung, Selasa Sore. Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut pun meminta agar Bupati dan DPRD Cirebon segera mengisi jabatan untuk Wakil Bupati. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Wakil Bupati Indra Mayu Taufik Hidayat sisa masa jabatan 2019-2024 di Gedung Sati Bandung, Selasa Sore. Imron Rosyadi menggantikan Sunjaya Purwadi Sastra yang diberhentikan tidak hormat karena terjerat kasus korupsi. Sedangkan Taufik Hidayat mendampingi Supendi yang naik menjadi Bupati Indra Mayu menggantikan Bupati sebelumnya Ana Sopanah yang mengundurkan diri. Gubernur pun berharap Bupati dan DPRD Cirebon segera mengisi jabatan Wakil Bupati yang masih kosong seperti halnya jabatan Wakil Bupati Tasik Malaya. Selain itu, Gubernur pun berharap kasus korupsi yang terjadi di Cirebon tidak terulang kembali. tugas Kabupaten Cirebon yang kedua adalah secepatnya mengusung calon Wakil Bupati karena dikerjakan sendiri banyak pendala kedinasan yang luar biasa. Kalau tidak berhasil, ini berlaku juga untuk Kabupaten Tasik Malaya yang per hari ini belum mengajukan usulan-usulan calon Wakil Bupati dan saya kira lewat media bisa juga di ceknya. Untuk Kabupaten Cirebon, Gubernur tengah menata ulang objek wisata Pantai Baro Gebang dan wisata religi Sunan Gunung Jati. Gubernur berharap Bupati Cirebon mengawasi pembangunan dua objek wisata tersebut. Sedangkan di Indramayu masih ada dua pekerjaan rumah bagi Bupati dan Wakil Bupatinya yaitu pembangunan alun-alun jati barang dan penataan Pantai Karangsong. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!